yuk, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengubah bahasa depau pada video youtube nah ini mungkin berguna nanti untuk teman-teman ketika bahasa apa yang mau ditampilkan di video teman-teman nah untuk langkah-langkahnya, simak terus baik teman-teman, langkah yang pertama kita masuk dulu ke browser, disini saya menggunakan google chrome silahkan klik saja google chrome nya, kita masuk, lalu kita ketikkan saja di set engine nya yaitu m youtube sig in, youtube ya oke kita klikkan saja m youtube sig in ya, sig in lalu kita klik enter, tunggu hingga prosesnya terbuka, lalu kita scroll ke bawah oke teman-teman, disini ada pop up yang paling atas yaitu http youtube.com account, terus kita sekali lagi ke bawah, disini ada http youtube.com sig in lalu kita pilih yang m youtube sig in ya, kita klik saja tunggu hingga prosesnya terbuka baik teman-teman, disini sudah mulai terbuka, disini saya menggunakan akun jantung tetap sama saja ya untuk langkah-langkahnya lalu langkah selanjutnya, di pojok kanan atas, disini ada titik tiga ya, kita klik saja lalu kita scroll ke bawah, disini ada situs desktop dan ada icon kotak, kita klik saja centang oke kita klik centang saja lalu kita tunggu ya oke kita tunggu sampai beres oke disini sudah mulai terbuka terbuka, lalu saya akan let's skip saja biar agak jelas oke setelah kita masuk ke account youtubenya, kita masuk ke profile kita, kita klik saja di pojok kanan atas, lalu kita masuk ke youtube studio oke tunggu sehingga prosesnya selesai oke oke deh, kita tunggu saja hingga homepacenya terbuka ya teman-teman oke disini sudah terbuka, disini saya menggunakan akun contoh sama saja ya teman-teman langkah selanjutnya disini kita masuk ke sebelah kiri kanan atas, sebelah kiri atas nah kita klik kita masuk ke video tunggu hingga page-nya terbuka lalu selanjutnya lalu selanjutnya disini kita sudah masuk ke video lalu kita klik saja tab nail video kita kita klik oke oke langkah selanjutnya kita masuk ke opsi lainnya kita klik kita klik dan kita scroll ke bawah nah di bawah ini ada kategori dan di bawah kategori ada bahasa title lalu kita klik oke kita klik nah teman-teman silahkan teman-teman sesuaikan bahasanya bahasa apa yang mau teman-teman pakai ya semisal disini saya bahasa Indonesia atau teman-teman mau bahasa Inggris silahkan pilih saja oke nah disini saya misalkan menggunakan bahasa Indonesia kita klik lalu selanjutnya teman-teman arahkan ke sebelah pojok kanan atas lalu kita klik simpan baik teman-teman untuk prosesnya sudah selesai lalu ada cara yang kedua kita juga bisa menggunakan cara ini caranya gimana kita klik aja kembali dulu oke nah selanjutnya adalah misalkan teman-teman ada 10 video yang mau di bahasa Indonesia kan atau di bahasa Inggris kan caranya gimana caranya teman-teman cuman disini saya cuman baru ada satu video ya ini untuk contoh saja misalkan mau 10 video yang akan kita setting dengan bahasa Inggris misalkan atau bahasa Indonesia caranya gimana caranya kita klik di thumbnail video kita yang ada kotaknya ini kita centang selanjutnya di atas thumbnail kita ada pilihan ya ada pilihan semua ada edit tambahkan ke playlist terus ada tindakan lainnya lalu kita pilih edit selanjutnya setelah muncul popup seperti ini lalu kita scroll ke bawah nah di paling bawah ada bahasa video lalu kita klik saja nah selanjutnya lalu kita pilih disini ya kita pilih kita klik saja untuk bahasa videonya lalu kita pilih oke tunggu oke ini jaringannya agak lembut dikit ya nah lalu disini teman-teman tinggal pilih saja bahasa video yang mau teman-teman menggunakan semisal mau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia silahkan teman-teman pilih saja ya nah disini misalkan saya akan menggunakan bahasa Inggris lalu kita klik saja dan hasilnya kita sudah mengubah bahasanya ke bahasa Inggris oke teman-teman itu sangat mudah sekali ini berguna ketika teman-teman mau bahasa apa yang mau ditampilkan di video teman-teman dan itu berguna untuk subtitle teman-teman yang mau ditampilkan seperti itu teman-teman oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu tinggal tekan saja tombol yang ada di tengah ini dan disini ada dua video mungkin itu bisa juga berguna untuk teman-teman silahkan kunjungi saja dan bila dirasa video ini sangat bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lainnya sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax